Bapak dan Ibu semuanya Pada kesempatan kali ini Selasa 2019 sesi 9 jam 9 jam 7 sampai dengan jam 8 akan kita tampilkan presenter Sipinur Rohmah yang akan memanfaatkan memanfaatkan barang bekas yang ada di sekitar kita perlu kita ketahui bahwa pada malam hari ini presenter Busi Tino Rohmah berasal dari SMKN 1 Tawulan dan moderatornya Pak Ferry Yuda dari SMP Muhammadiyah 9 Bojonegoro Saya harapkan pada kesempatan kali ini semua Bapak itu peserta tolong dimatikan dan jangan lupa untuk mengisi presensi yang nanti akan di-share Untuk selanjutnya saya silahkan Yanita selaku host perkenalkan saya Pak Ferry Yuda Pratama dari SMP Muhammadiyah 9 Bojonegoro Bapak Ibu hebat satu jam ke depan kita akan membahas tentang membuat sarung bantal praktis dan tidak perlu dijahit yang akan dibawakan oleh Ibu Siti Nurul Rohmah MPD dari SMKN 1 Tawulan saya persilahkan Ibu Siti Nurul Rohmah MPD selaku presenter untuk menyampaikan materinya namun sebelumnya saya mengingatkan untuk para peserta mikrofon yang untuk dimatikan sehingga berwarna merah agar tidak mengganggu penyampaian materi dan jalannya diskusi kepada Ibu Siti Nurul Rohmah MPD kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Ferry atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya yang disampai-sampai tadi-tadi saya dari Kami Siti Nurul Rohmah MPD Kertoto pada malam ini saya sisi 9 tanggal 20 Agustus 2019 saya ingin memperkenalkan tentang salah satu penerapan matematik dalam hidup saya mungkin pada bangun datar disini saya memberikan judul mungkul seru serang praktis praktis dan tidak perlu jahit Bapak-Ibu sedang banyak di segit sekitar yang sebenarnya masih dipakai tapi hanya kurang layak dipakai misalnya kaos dari bagian bagian belakang belakang masih bagus tapi mungkin sudah bagus mau diberikan ke orang juga pakai segera kayak emang-emang nah disini saya memberikan ide dari kaos mungkin dari Bapak-Ibu Bapak-Ibu yang sudah bisa dipakai kita gunakan kebahan yang lebih bermanfaat disini saya membuat sarung-sarung tal untuk bahannya alat dan bahan yang perlu kita sediakan yang bernama bantal sofa persegi banyak yang ingin kita pakai yang pakai datron kalau misalnya dari kampas ya yang penting yang tersebut persegi tapi kalau misalnya Bapak-Ibu mau yang lain mau terserah persegi boleh persegi panjang boleh tergantung yang ada di sekitar kita atau mungkin yang kita perlukan dan yang kedua itu kaos bekas pakai disini saya bisa katakan kaos bekas pakai yang masih dipakai yang telah terkena kemudian segitul lanjutnya gunting dan yang terakhir cara bengkul cara membunuhnya yang pertama kita siapkan kaos bekas dulu kemudian kemudian kita mungkin kita bisa di meja pintu-pintu lantai kemudian yang berikut-ikutnya letakkan buntal pada bagian atasnya selanjutnya gunting seperti gambar disini antara buntal dengan batas yang akan kita buting bisa seukuran 10 cm jangan terlalu pendek nanti kalau terlalu pendek kita akan kesulitan untuk menyimpulnya setelah itu buat pola menutup ukuran dengan menggunakan sudor disini disini kita mulanya di kaos untuk kurang-kurang sematkan tarung bentuk pada sisi kaos ini maksudnya agak ros nanti kalau kita pinggir-pinggir itu antara yang depan dengan yang belakang bisa sama jadi kita menggunakan pantangan jangan bentuk jadi di empat sisinya kita beri-beri keras matang jangan bentuk langkah langkah berikutnya angkat pantangan dari atas lain kemudian potong-tong bahan poncok pantangan dengan bentuk siku-siku sehingga membentuk pantangan lain jadi disini bagian angkat kemudian yang tadi kita buat kita gunting di bagian tepinya yang bagian pojok ini yang berbentuk persegi itu bisa kita buang setelah itu kita buka jadi kita sudah punya dua kain untuk sisi bawah bantal dan sisi atas bantal setelah itu bantal kita letakkan pada sisi pada sisi kain itu setelah itu kita tutup kain yang kedua kalau sudah berikutnya simpulkan simpulkan tali ujung potongan satu dengan yang lainnya jadi kita simpulkan entah kain yang atas dengan yang bawah kita pakai simpul apa ya yang dalam pramuka itu yang mungkin simpul mati namanya tapi saya enggak tahu benar apa tidaknya ini kita simpulkan satu persatu semuanya sampai selesai dari dari keempat sisinya kita simpulkan satu ke satu sehingga nanti akan membentuk seperti ini jadi ini yang saya maksud dengan sarung pantal tanpa jahit jadi kita hanya memerlukan keterampilan tangan saja ini contoh yang lain kalau kain kalau kaosnya ada motifnya mungkin akan lebih baik lagi ini contoh yang lain lagi Bapak Ibu tadi salah satu contoh dari pemanfaat dan barang yang ada sekitar kita kalau Bapak Ibu pengen misalkan memanfaatkan tidak kaos mungkin kalau sekarang Ibu-ibu banyak menggunakan kaster dari kain batik itu kalau duster itu bisa panjang mungkin bisa dua bantal karena biasanya duster itu banyak rusaknya di lengan sedangkan kainnya masih bagus jadi dari duster dari kaos itu bisa kita buat sarung bantal seperti ini itu tadi memanfaatkan kain di setar kita untuk sarung bantal bapak ibu sekalian selain itu saya juga punya apa ya keterampilan kerajinan yang saya manfaatkan dari kaleng sarden ini dari kaleng sarden ini tutupnya nanti bisa digunakan untuk apa ya lonceng kecil kalau kita taruh di luar aneh semilir itu bisa kita bisa mendengar suara apa ya dari dari almuni itu kemudian kalengnya sendiri bisa kita pakai untuk buat spidol atau mungkin tepat penting dengan kita tambahin kain dadu yang lain lagi ini dari sama dari kaleng tutupnya bisa kita pakai untuk gantungan tadi sedangkan kalengnya sendiri ini bisa kita buat untuk hiasan dinding dari logang antara kaleng sarden dengan kaleng ini yang saya bilang dari yang agak tipis yang biasanya soft drink itu beda karakter kalau yang dari sarden agak tebal itu bisa dipakai untuk tempat kunting dan seterusnya tapi kalau yang dari kaleng soft drink itu bisa kita ukir jadi dengan cara kita buka kemudian nanti kita buat polanya di atas kertas di kaleng itu kemudian bawahnya kita beri alas terofoam yang agak tebal kemudian kita tampikan pola itu dengan menggunakan polpen yang sudah tidak ada isinya jadi nanti kalau misalkan kita bisa rajin insyaallah hasilnya juga akan bagus ini untuk kaleng sarden atau minuman dan berikutnya saya punya juga memanfaatkan kertas undangan sering kita jumpai kertas undangan yang diberikan pada kita itu bagus-bagus dan harganya mungkin juga mahal kalau misalkan mau kita buang begitu saja itu rasanya juga emang-eman ini saya mencoba dari kertas undangan yang ini yang masih biasa bisa saya manfaatkan sebagai bingkai dari foto jadi plastiknya itu bisa saya pakai untuk bungkus fotonya kemudian kertas undangannya sendiri bisa saya pakai untuk framenya ini saya tunjukkan kalau tampak depan kemudian tampak samping dan tampak belakang itu saja bapak ibu yang apa ya malam ini yang bisa saya bagi dengan semua kalau mungkin ada yang kurang jelas atau mungkin bapak ibu ingin bertanya saya persilahkan terima kasih murul rohma atas penyampaian materi tentang membuat sarung bantar praktis dan tidak perlu dijahit dan juga ada pemanfaatan beberapa barang bekas di sekitar kita monggo bapak ibu kali ini sesi tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan ibu Siti murul rohma bisa disampaikan langsung melalui mikrofon dengan menyalakan mikrofonnya hingga berwarna hitam atau saya juga bisa membuat pertanyaan dari bapak ibu melalui kolom chat monggo silahkan iya monggo monggo bapak ibu selamat malam selamat malam roh nurul rohma selamat malam bapak barang kalau saya bisa bertanya bu nurul rohma juga ada usaha seperti ini gitu di rumah kalau usaha belum pak tapi untuk yang dari apa ini dari kaleng untuk hiasan dinding itu hasil karyanya anak-anak SMK yang jurusan krialogam pak oh dipasarkan juga pak untuk sekolah sendiri dipasarkan gantungan belum bisa banyak sebenarnya bagus ya maksud saya emang kalau dibuang itu bisa digunakan lagi iya kalau yang gantungan ini saya hanya segedar buat saja karena suka sargen tutup emang kalau dibuang dulu pernah ada hidupan saya masih ingat itu kalau tidak salah ada seorang presenter siapa itu siapa namanya itu tentang limba limba pabrik malahan jadi lebih merepetkan terus bisa diolah disenakan oleh sebuah sekolah disana untuk pembuatan semir limba pabrik itu semir dan ternyata aku mampu melomparkan secara lumayan luar untuk yang ini barangkali kita jelaskan langkah-langkahnya untuk membuat salah satu produk dari yang jaringan software yang oke yang 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 mana ya pak mungkin powerpointnya atau gimana kalau powerpointnya saya masih belum buat sih karena kemarin buatnya sudah lama jadi nanti nanti kalau setelah ini mungkin saya buatkan saya harus setelah awal kemudian saya ya kalau ada malah bagus sementara belum pak nanti setelah karena saya harus kalau untuk tutup kalengnya kan butuh ini butuh tutup kalengnya butuh 10 saya harus bongkar satu-satu kalau yang apa ini tempat sepi bongkar dengan siap bongkar bisa menggunakan keterampilan yang mungkin kita masih SD yang dengan jadi saya tanya sambil lalu saya baru untuk membuat ini lagi mungkin 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 halo assalamualaikum boleh bertanya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bapak, atas pertanyaannya. Di sekolah saya, itu untuk jurusan desain dan produksi karya logam, itu khusus di perhiasan. Jadi, kalau misalkan tadi saya katakan memanfaatkan barang bekas dari kaleng, itu hanya untuk selingan saja. Jadi, istilahnya hanya tambahan saja ke anak-anak bahwa, oh ternyata di sekitar kita itu ada logam-logam yang bisa dimanfaatkan selain untuk perhiasan. Jadi, untuk perhiasan dingin. Sedangkan, untuk PC, sementara ini, anak-anak kria itu hanya sampai ke desain saja. Pernah desain perhiasan, jadi pernah sampai ke nasional. Untuk desain saja, sedangkan produknya masih belum. Untuk produk, kita kerjasama dengan, apa ya, dudinya itu di daerah gedeksa. Desain ada yang memproduksi perhiasan, mulai dari cincin, kalung, kemudian ngantin. Jadi, ini untuk jurusan krial hukum. Sedangkan jurusan yang lain, di sekolah saya, hanya pariwisata, kemudian pertanian, TKJ, komunikasi visual, multimedia, dan masam. Jadi, untuk yang kerajinan, sementara belum sampai ikut untuk kompetisi, untuk yang saya sampaikan ini. Ini saya bacakan, Ibu, ada pertanyaan dari kolom chat. Dari Bapak Hasan Basri, adakah karya-karya yang pernah dibuat, bernilai profit, Ibu? Mohonko, silakan. Nah, ini, kalau istilahnya penjualan, saya masih belum pernah ini sekedar, apa ya, memanfaatkan barang-barang dari sekitar kita untuk kita saja. Tapi, sebenarnya kalau kita mau, kita mau benar-benar mau, insya Allah bisa, untuk yang gantungan itu, itu bisa bersaing dengan yang dari Kerang, kalau Bali, itu dari Kerang. Kemudian, saya juga dari Bapak Hasan Basri, dari Bapak Hasan Basri. Jadi, kalau ini saya hanya untuk menutupkan saya. Saya mungkin bisa dipotong-potong, kemudian kita, sehingga jadikan. Ini, lebih mudah, kalau kena angin, itu lebih mudah berbunyi, dari Kerang, atau dari Bapak Hasan Basri. Jadi, kalau dari Bapak Hasan Basri, itu nunggu anginnya kencang, itu baru bisa bunyi. Kalau dari Kerang, misalnya. Tapi, untuk yang logam, ini insya Allah, ringgu. Ini angin semiliran. Ini bisa untuk, ini bisa ini. Ini bersaing. Bapak Hasan Basri, dari Kerang. Karena ini, ide-nya saya juga dari Bapak Hasan Basri, dari Kerang itu. Saya beli itu, ternyata, enggak berbunyi. Yang Kerang juga begitu, enggak berbunyi. Hanya indah saja, tapi untuk bunyi tidak. Tapi kalau dari Almonium ini, atau dari apa ya, kaleng ini, insya Allah, lebih, bunyinya lebih, apa ya, Lebih mudah didengar, kalau dari sini. Bisa dikembangkan lagi. Jadi, modifikasi kelintingan itu, bu, yang kena angin itu, gue. Jadi, kalau dari logam, kemungkinan bisa bersaing dengan yang dari bambu atau dari Kerang, gue. Ini ada lagi, Ibu, dari Ibu Desi Dwi Aryani. Mau bertanya, untuk yang sarung bantal, non-jahit, apakah tidak ada kesulitan nanti untuk melepas ketika mau dicuci, enjah, Bu? Monggo, dijawab. Halo, Ibu. Halo, Ibu Siti. Ibu, tadi ada pertanyaan dari Ibu Desi Dwi Aryani. Ibu, tadi ada pertanyaan dari Ibu Desi. Untuk yang sarung bantal, non-jahit, apakah tidak ada kesulitan nanti untuk melepas ketika mau dicuci? Untuk sarung bantal, kalau misalkan ini kalau, oh ya, saya bilang kalau simpul mati, bisa dilepas. Cuma, mungkin butuh kesabaran. Ya, bisa, bisa dilepas. Tergantung bagaimana kita menyimpulkannya. Jadi, kita simpul, misalkan kita simpul model, apa ya, kayak patuh itu. Kalau dengan, apa ya, agak ada biasannya itu, nanti rumbay-rumbaynya lebih panjang lagi. Jadi, tidak hanya 10 cm, bisa lebih panjang lagi. Jadi, nanti kita bisa modif lagi, kita simpul dengan cara pita-pita model kita, kayak pita. Jadi, bisa satu-satu. Kalau, Nek, 10 cm, paling hanya bisa disimpul mati saja. Oh, Nek. Itu, Ibu, jawabkan. Kita cepat, Ibu, pertanyaan. Waktunya tinggal. Ini dari Ibu Siti Muniro. Ini dari Ibu Siti Muniro. Bantalnya harus terbuat dari daftar. Oh, ya, mudah. Jadi, saya bilang dari daftar. Karena kalau dari daftar itu mempercinta. Bentuknya kan tidak berubah. Kalau biasanya dari kapas itu kan agak, apa ya, lemes-lemes gitu. Jadi, agak bisa. Cuman agak berat dikitlah untuk mengerjakannya. Jadi, DAKRON ini mempermudah membantu kita untuk pas menyimpulkannya. Saya akan mau dikirim langsung dengan sarung. Mungkin munggu saja. Semuanya. Jadi, selera, Nek. Pak Mokad, Riva'i. Kita harus pada pemasaran. Apakah Komsesi sendiri, Ibu, itu, Nek. Saya sendiri tidak ingin untuk menjual. Ada yang ngajak kerjasama mungkin oke lah untuk mengisi waktu. Dari Ibu M. Apakah sudah pernah dipasarkan lewat media? Kalip, Ibu. Belum, Ibu. Belum pernah. Jadi, setelahnya hanya untuk kadang saya pakai untuk pinggisan. Saya berikan ke teman atau saudara. Oke, terima kasih. Pak Mungkin ada pertanyaan lagi karena waktunya juga sudah mulai. Saya, Pak. Saya tanya. Mbak Mohamad. Mbak I. Oke. Mau. Ibu Siti, apakah kita harus punya keahlian khusus, Ibu? Apakah kalau membuat waktu memodifikasi perangkatnya harus punya ketelatenan, ketelitingan, dan kesabaran? Apakah kita mulai harus kita punya semua, Ibu? Karena apakah kalau kita patah semangat atau kurang sabar? Kan enggak jadi waktunya, Ibu, ya? Apakah kita harus punya ini dulu? Punya apa istilahnya keahlian dulu atau bagaimana, Ibu? Terima kasih, Ibu. Nggak, Nggak, Nggak. Terima kasih. Saya kira yang keterampilan ini tidak perlu keahlian khusus. Santai saja semua bisa dilaksanakan, bisa dilakukan. Bahkan tadi saya bilang anak-anak kecil itu bisa kita ajak untuk melakukan ini. Sambil mungkin mengalihkan perhatiannya ke gadget, bisa ke keterampilan-keterampilan ini, Bapak. Kalau mengalihkan ini, Ibu, ya? Mengalihkan apa istilahnya kalau kita anak-anak kan sekarang kepakai gadget, mungkin ya, yang positif saja gitu, Ibu, ya? Ketalihkan ke positif. Iya, iya, Ibu. Iya, iya. Apa sih, Ibu, ya? Kita ajak ringan saja sambil ngomong-ngomongan kita ajak bunting, kita ajak menyematkan yang perempuan-perempuan itu kita ajak menyematkan carung pentul, ya? Jadi, ini isilahnya apa ya? Keterampilan yang bisa kita berikan ke anak-anak tanpa yang bagaimana, yang khusus itu tidak, Bapak. Ringan saja ini. Jih, gimana, Pak? Jawabannya? Ya, terima kasih. Oke, sudah puas, Pak. Iya, makasih, Pak. Siti, ya. Sudah. Mungkin lagi yang bertanya timpun. Kalau tidak, belum diakhiri sesi 9 ini, monggo Ibu Narasumber, Ibu Siti Nurul Rohmah untuk bisa menyimpulkan presentasi hari ini di sesi 9 ini. Monggo Ibu. Terima kasih, Pak Ferry. Bapak Ibu sekalian, barang-barang di sekitar kita bisa kita manfaatkan dengan manfaatkan ke bentuk-bentuk lain yang lebih 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 indah dan mungkin bernilai ekonomi. Ini bisa kita kerjakan dengan santai dengan mengalihkan perhatian anak-anak gadget dan bisa menambah penghasilan juga buat kita. karena selama ini yang sering kita temui banyak barang-barang sekitar kita itu mau diberikan ke orang tidak pantas akhirnya jadi barang tidak berguna. Jadi saya berharap dengan penamparan saya bisa memberikan ide kepada Bapak Ibu sekalian untuk memanfaatkan apapun barang yang ada di sekitar kita untuk menjadi untuk benda yang lebih bermanfaat. Itu Bapak Peli kesimpulan Ibu terima kasih atas kesimpulan yang telah dipaparkan luar biasa duduk duduk kali ini luar luar biasa karena sharing ide yang bagus saya lihat tadi di chat juga masih ada kelanjutan bahwa produk-produk dari memanfaatkan barang bekas ini sangat bagus apabila di follow up sebagai dipasarkan bahkan di media sosial nanti ada yang sudah siap pesan dan lain dan lain yang luar biasa di jauh dari Bapak Ibu sekalian Siti Nurul Rohmah demikian sesi 9 kali ini saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan kami kembalikan kepada host Ibu Ririn Dianita terima kasih terima kasih Pak Ferry sudah memandu ajalah dengan dia sekali terima kasih Bu Siti Nurul Rohmah yang sudah memberikan motivasi tentang pemanfaatan barang bekas mungkin selama ini kami-kami banyak sekali menemui benda-benda dari Ibu tapi kami belum terpikirkan diapakan barang tersebut dengan tadi sudah menginspirasi untuk kami paling tidak kami punya gambaran mungkin dengan nanti kita bisa ketemu dan sering akan bisa membantu kita untuk membuat rajinan seperti yang Ibu tadi meskipun tidak buah tapi kan bisa menuju sedikit demikianlah Bapak Ibu presentasi dari di sesi 9 ini terima kasih banyak Bu Siti Nurul Rohmah dan Pak Ferry saya sebagai host mencapkan terima kasih pada Bapak Ibu atas adanya selamat malam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh